Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi teman-teman semuanya di channel Padang Tekno pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi itu membuat sisih siakan atau sistem informasi akademik untuk kampus dan di video kedua ini itu kita akan masuk bagaimana cara mengintegrasikan template admin LTE disini kita menggunakan admin te nah sebelum itu begitu teman-teman yang belum subscribe akan di-subscribe dulu channel ini dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setelah kami ada video terbaru selanjutnya dan jika teman-teman ingin berdonasi untuk mencoba channel ini agar kami lebih semangat lagi dalam mengupload video selanjutnya teman-teman bisa donasi di sini dan bisa langsung klik tombol traktiran ini anda teman-teman bisa masukkan jumlahnya berapa kemudian pembayarannya melalui gopay ini ada pilihannya kemudian itu aja oke oke kita lanjut jadi kita integrasi template ini udah selesai kemarin kita ada persiapan instalasi kodeniternya nah teman-teman silahkan buka nah kita ganti ya ini dulu environment production-nya menjadi eh ini pnv-nya rename kasih titik di awal oke pnv Oke saya ganti dulu iconnya file icon tema file icon tema ntar mana ya material ya saya ganti material oke ini env nah env di bagian production kemudian di ini tanda crash-nya dihapus berarti jadi development develop development nah nanti saten refresh oke ini udah berubah jadi development nah sekarang di bagian F kemudian di bagian ini eh di bagian view teman-teman buat satu buah folder baru dengan nama layout oke ini saya buat beberapa file mulai dari V hit di PHP kemudian V header titik PHP kemudian V nap titik PHP kemudian V content titik PHP kemudian V puter titik PHP teman-teman eh teman-teman di bagian V rapier ya kita buat ini V HP echo view echo view layout kemudian V hit koma koma nah kemudian V pasti leader kemudian naf ya naf kemudian content kemudian puter ini puter oke nah ini wajib berurutan ya teman-teman nah kemudian berikutnya di bagian eh konten kemudian 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 di file file theạ file file kemudian Cloud tegak Hai teman ini bagian home ini kita ganti aja eh raih Hai in setia ini aja arenya saya buat di koma detail dollar Om ya Om kemudian isi koma isi dollar kemudian pihomi nah return view vv wrapper eh layout ya vwrapper layout slash vwrapper koma dollar data oke kira-kira itu aja bagi terifres ini halaman home cuy nah sekarang kita install ya tempennya silakan teman-teman buka ini ambil aja url ini kemudian pasti ngontakan template kita ambil template ini jadi kita mulai biasanya saya ngambil teman-teman ambil ya karena kita butuh nanti data tabel nah kita ke data tabel kita ambil aja bagian pipet view pegsorce ya belajar dimulai dari baris 1 dulu sampai baris ini baris 30 30-33 ya baris 33 Hai baris 33 Hai baris 33 Hai bentar eh Hai ayah baris 33 Hai sampai nah kemudian pasti pasti di bagian ini Hai divi home de-layout edi pihnya 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 nah kemudian eh ini kemudian terlalu kecil ya terlalu besar terlalu kecil atau besar Oke ini eh nah oke ini kemudian eh tambahkan lagi di bagian puter ya ter-ter-ter nah pasti mulai dari jQuery aja dulu mulai dari sini nanti ya mulai dari sini aja dulu ya Oke kita ambil ini dulu kita ambil aja ini semua kita ambil nah kita pasti di bagian V hit eh bukan V hit V V footer nah pasti oke itu aja nah sekarang teman-teman eh di bagian V hit itu kita perbaiki ini nah template-nya ini kita perbaiki alokasinya oke kemudian tambahkan base url kekurung-kekurung nah seperti ini base url kemudian ini template ya slash template oke kita refresh oke berubah lama font-nya nah kemudian eh kopas lagi eh kopas kopas aja ini semua tempat ya pas kopas nah kita kopas ke ini nah di bagian ini oke nah sini pasti aja nah oke oke ini udah ya oke sekarang kita coba cek kalau udah benar oke udah benar ya oke nah jadi kalau udah benar dia akan berubah akunnya oke lanjut kemudian untuk ke baris berikutnya kita perlu dari baris nah baris berikutnya tadi ya nah jadi teman-teman eh kita ke halaman Nicholas dulu kita ambil halaman kosong ya karena biar enggak terlalu banyak komponennya halaman kosong disini eh blank ya blank pack nah ini aja kita ambil a blank pack Oh bukan blank pack kita eh jadi halamannya kita pakai yang ini yang ini aja disini jadi temen-temen menyesukkan aja nanti tapi kalau baru belajar sebaiknya temen-temen ikuti aja kita pakai ini top ya di menunya ada di atas kek kanan view back source mulai dari ini nah ini sampai di disini ya di disini mulai dari baris 31 ya sampai div pas kita pasti di bagian hiders ya hiders Oke coba kita refresh hasilnya nah ini ada hasilnya mungkin kita gunakan yang ini aja ini eh skin blue tapi kita gunakan skin Green ya Green Oke oke nah oke kemudian kita udah dapat ini kemudian bagian nah ini napnya ya Oke ini kopas sampai ini nah ya sampai nah Hai sampai notif sampai dari baris eh empat empat lima ya hija dari baris 45 kita kopas sampai baris kira-kira sampai ini sampai ini hiders eh sampai ini nah sampai kemudian ya baris 219 kopas pasti div 6 ya karena ini navigasi semuanya isinya jadi kita ambil aja itu yang navigasi kayak ini ya ini dia udah kemudian baris berikutnya teman-teman kopas dari Nah karena kita kita butuh menampilkan ini nanti kita butuh menampilkan ini nanti mana dia halaman nya yang ini top navigation Oke berarti kita butuh ambil lagi top navigation sampai full width column sampai section Hai kemudian sampai section ya Oke kopas kemudian paste di bagian dibawah ini ya masih di file 6 Oke kita refresh Oke nah ini udah ya Nah kemudian Hai kemudian ada ini tips ya tips berarti tips Oke ini udah nah ini kontennya ini konten nah konten itu adalah kita isi di bagian ini untuk konten kopas nah kita masih tambahkan sini ya kontennya Oke nah ini kontennya konten jadi diantaranya kontennya nanti kemudian berarti putar lagi untuk putar kita ambil pe penutup konten section berarti section nah ini section penutupnya penutupnya jadi kita kopas mulai dari section penutup konten sampai putar ini berarti kopas pasti di bagian putar nah paling atas oke nah jadi seperti itu ya teman-teman cara memilah-milah bagian-bagian template oke ini udah nah ini isinya nanti Oke ini siakat ya Oke kita perbaiki Oke kita perbaiki ini siakat Oke kita ganti jadi dollar title kalau title nya menyisirkan nanti oke 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 jakat home nah kemudian ini eh halaman ini halaman home oke nah kemudian di bagian mana lagi bagian ini ini oke bagian 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 ini base url aja ee base url aja dulu kita isi ini siakat ya siakat siakat oke 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 ini kita coba siakat kampus siakat kampus siakat kampus siakat kampus siakat kampus nah seperti ini kira-kira nah jadi eh di bagian ini di bagian ini ada user ini ini kita biarkan aja dulu ini kita berbaiki oh ya notif neto ini kita hapus notif ini kita hapus masih di bagian nap ya oke kita hapus yang berhubungan dengan notif ini satu lagi ini hapus aja kemudian ini juga hapus nah kemudian ini coba refresh dulu oke jadi tinggal satu ya ini notif eh oke ini hapus hapus you have you have nah mulai dari li ni u 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 Apa yang terjadi Oh belum hilang Belum hilang Belum hilang Berarti ini li ya Oke Oke kira-kira itu aja dulu Nah ini udah Nah ini kita perbaiki Ambil dari hit Template ini ya Oke dari sini Kepas Pasti di bagian Nah Disini satu Satu juga disini Stay Nah seperti ini Oke Nah sekarang ini kita isi Saya ambil gambar yang dari sini Ini sudah saya sediakan Ini satu Saya ambil Alaman home ya Kemudian satu lagi Saya ambil Yang Ini Nah teman-teman saya sediakan aja nanti Saya pasti di perang teknos Siap ke kampus Public Nah saya taruh aja disini Gambar ya Gambar Nah ini 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 Oke Nah Kemudian kita lihat template lagi Kita ke template Ini kita masukkan ya Nanti dia di tengah ini Nah caranya Itu teman-teman Ke bagian Coba bagian elemen dulu ya Kita cek Bagian-bagian yang ada Gambarnya Ntar saya lihat Sampai-sampainya dulu Invoice Oke bukan-bukan Bukan Login Register Multipack Bukan Dokumen Bukan Oh bukan Bukan ini Coba lihat Desk 111 Kemarin Dimana ya Saya cek Ada berupa Gambarnya Nanti dia Gambar penuh Atau layout Oh widget Widget Oh ya widget Mungkin widget Ntar Kita cek dulu widget Ah ya Ini dia Ini dia Kira-kira Kita ambil yang ini Kita cek yang ini Widget source Kita ambil sampel yang ini Dia penuh Ini Share public Click F Bersih Ada gambarnya Oh bukan ini T Oh ya Yang ini Jadi Image Responsive Path Kita ambil Nah Di bagian Home Di sini Teman-teman Cukup Diktif Aja Class Row Row Oke Stay Nah ini Kita sesuaikan Base URL Kemudian Kemudian Apa ya Gambar Gambar Kemudian Aga Eh Gambar file Bagiannya apa Akademik 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 PNG Kita refresh Nah ini dia Kira-kira Seperti ini Gambar Akademik Yang kita Pakai Teman-teman Oke Nah Seperti ini Nah Ini Udah Ya Mungkin Perlu Menambahkan Selamat Datang Di Sistem Informasi Akademik Nah Teman-teman Cukup Tambahkan Aja Di bagian Ini Div Plus Call SM R12 Oke Ini Kompas aja Bawah Ini Taruh Disini Oke Refresh Oke Nah Ini H1 H1 Selamat Datang Oke Kita Taruh Di Tengah Ya Nah Disini Clash Text Center Center Nah Selamat Datang Oke Mungkin Kita Perlu Bol Ya Kita Perlu Bol B Oke Selamat Datang Kemudian Kita Tambahkan Di bawahnya Sistem Informasi Akademik Selamat Datang Di sistem Informasi Akademik Ini H Mungkin H3 Jadi Teman-teman Sesuaikan Aja Nanti Gimana Apanya Gimana Baiknya Jadi Saya Buat Ini Sebagai Sample Aja Selamat Datang Di sistem Informasi Akademik Mungkin Ini Saya Buat Width Nya Dulu Sesuaikan Width 500px Sampai Oke Sebenarnya Bisa Ya Bisa 500px Atau 700px 700px Kemudian Text Text Ceter Bukan Aja Di sini Kampungkan Nah Kita Pokoknya Kita Taruh Di Tengah Ini Taruh Ini Pompas Kita Taruh Di Tengah Kok Gak Bisa Gak Masuk Ke Oke Ini Ya Dari Tengah Kalau Bisa Ya Ukurannya Mungkin Ya Text Center Ini Bisa Tengah Tengah Oke Coba Dulu Enggak Bisa Oke Ini Hapus Aja Kita Enggak Perlu Text Senternya Karena Kita Dapat Ukurannya Sudah Segitu Aja Jadi Teman Nanti Sesuaikan Aja Masa Untung Ngatur Ini Habis Pula Waktunya Ya Teman Sesuaikan Aja Dengan Apa Yang Teman Buat Sistem Informasi Akademik Selamat Datang Sistem Informasi Akademik Mungkin Ini Sistem Informasi Akademik Kampus Oke Ini Saya Hapus Aja Satu Judul Aja Satu Judul Aja Di Tengah Biar Lebih Bagus Oke Sistem Informasi Akademik Kampus Oke Ini Mungkin Kita Hapus Ya Kayaknya Kita Tengah Perlu Inilah Kita Hapus Aja Nah Ini Top Navigation Juga Itu Di Bagian V Nav Layout V Nav Di Bagian Ini V Nav Top Navigation Ini Hapus Semuanya Hapus Sisakan Ininya Oke Ini Titel Ya Titel Navigation Home Oke Kita Hapus Aja Ini Kita Hapus Aja Di Bagian Halaman Menu Depan Ya Kita Hapus Aja Ini Kita Ini Hapus Ini Juga Kita Hapus Ya Kita Hapus Aja Kita Hapus Aja Hapus Sampai Hapus Hapus Coba Dulu Oke Ini Polos Oke Sebenarnya Kita Kasih Aja Ini Taruh Ini Kemudian Taruh Penutup Nya Disini Oke Udah Biar Nggak Nggak Hapus Hapus Ya Biar Nggak Menghapus Oke Ini Menu Menunya Nanti Home Ini Menu Home Juga Home Link Link Nah Home Harif Ini Base URL Base URL Oke Request Aja Request Home Oke Oke Kemudian Ini Nah Ini Perlu Dihapus Aja Searching Nya Hapus Hapus Aja Oke Nah Nah Seperti itu Kira-kira Oke Teman-teman Kira-kira Seperti Dik Terlalu Asli Akademik Kampus Nah Ini Kosong Nanti Kalau kosong Seperti apa Nanti Kita bisa Klik Login Nanti Login Nanti Akan Muncul Ini Informasinya Ini Kita Sesuaikan Aja Nanti Kita Ganti Ini Hapus Aja Follower 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 Nah Ini Hapus Satu Para Sini Hapus Aja Nah Kita Enggak Perlukan Jadi Hapus Aja Nah Ini Aja Ya Gini Aja Oke Kemudian Ini Udah Namanya Orangnya Udah Oke Udah lah Kita sampai sini aja dulu Oke Untuk teman berikutnya Kita akan Masuk ke Bagian Mungkin Merancang Data base Sedikit ya Teman-teman Merancang Data base Sedikit Dan Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Menonton